Hai di sini kerja itu di Taiwan kerja itu atau di perantauan dimanapun bekerja hati-hati semangat selalu jaga kesehatan yang hemat nanti pulang biar jadi bos amin semuanya balik lagi di channelnya aku bisa di video kali ini aku mau makan sarapan ini pagi-pagi sarapan guys sarapanku apa ini telur dok ludok guys ngaranin dok ludok tapi indek kenelek ngaranin jayetan tapi ini aslinya adalah telur godok aku mangan loro guys soalnya mangan cici gak kerasa warak aslinya makan telur itu enggak boleh satu hari enggak boleh lebih dari satu soalnya satu butir telur ini sudah mencukupi kan ini mengandung protein proteinnya wis mencukupi untuk kebutuhan tubuh kita satu hari yes enggak popo kelebihan Bismillah tapi telur ini yang beli di minimarket atau 7eleven di Taiwan ini rasanya beda enggak seperti telur-telur itu rebus biasa lihat warnanya agak coklat enggak tahu ini dibumbuin apa tapi rasanya itu kayaknya Hai ada manisnya Hai ada asinnya Hai ada gurih gurih pokoknya gurih rasanya rasanya pokoknya mantap lah lebas harapan ini kan sianget ya biasanya aku makan satu hari ini aku makan dua soalnya biar rusuh Hai aku soalnya akhir-akhir ini butuh tenaga yang banyak untuk bekerja Hai momong bucah Hai habis itu sih resep resep habis itu cek mijet 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 majikan kuyuh hai 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 terus masa hai 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 lonceng dek pasar hai 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 aku sing paling gak senengi blonceng dek pasar soalnya harus Hai naik bis Hai Hai naik bis Hai sekitar 30 menit aku mesti Hai mesti mesti mumet menolek naik bis Hai apa meneh jaman yuniti Hai jaman banyak penyakit bertebaran dimana-mana Hai kayaknya enggak begitu seneng kalau keluar-keluar Hai jangan hirukan bigron ku yang kerdus-kerdus Hai banyak kerdus enggak sampai telur menit pendok lurus masuk sejak remehnya babu-babu ini gimletenogoni kurang yuk gampang loyo apalagi lep musim penyakit harus jaga kesehatan stamina harus hai 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 kenapa kok hari ini aku makan telur dua karena soalnya soalnya iku Hai soalnya hari ini aku enggak ada kopi-kopiku habis hai 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 kalau ada kopi biasanya cukup satu itu minum kopi udah kenyang Hai kalau kopiku habis kayak gini aku makan telur dua Hai aku soalnya apa bosan makan mandu tiap hari Hai kemarin itu dibelikan mandu sama majikanku satu kresek itu isinya lima hai 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 aku apa mandunya itu ditaruh di Hai tasnya yang buat gendong anjing itu jadi aku ya mau makan tuh aduh Hai kok enggak kolu wau Hai kek mandu kek panganan diadai Hai tas kirek Aduh Hai momen tahu ngerasaknya hai 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 wis gak usah dirasaknya aku ngerogoh duit kudewe tanggitu kusarapan ngono cerita neges Hai enggak popongin joko kesehatannya awal diwee jadi Hai ngerogoh duit diwee gaji-gaji diwee dilongi gitu kusarapan begitu mandunya aku enggak memakan soalnya ditaruh di Hai tasnya anjing jadi aku enggak mau soalnya tasnya anjing itu pernah di Hai anjingnya pernah Hai BAB ngeru tas kuih tak umbah tapi bisa tak cuci bersih tapi yo tetep aja aku enggak demen aku lepanganan dia wadai tas kirek ngono gitu tapi kalau disini itu kan namanya majikanku kan suka nyium-nyiumi anjing ya anjing itu dianggap seperti anak-anaknya sendiri di cium yowes yang di cium itu ya anu bibirnya anjing itu jadi ibaratnya yowes monokwilah bayangnodewe aku enggak ceritoh poe intinya aku enggak mau makan mando yang ditaruh di tasnya anjing aku kemarin tuh kan lihat soalnya majikanku kemarin kan habis keramaskan kan sekalian beli mando terus dia itu langsung mampir di tempat itu salonnya anjing sama beli obat-obat kuatnya anjing tuh lho penguat tulangnya buat anjing terus dia itu kan mau langsung pergi ke tempat lain mau apa masang idep atau apa itu nggak tahu pokoknya terus mando nih dititip nih di salon anjing jadi sama orangnya itu sama orang yang nunggu itu di salon itu ditaruh di dalam tas yang buat aku gendong anjing tiap hari itu terus aku pas jemput anjing itu kan aku lihat loh aku cuma baten kok diteke neng jerune anu iki apa tas anjing iki waduh aku enggak kolumangan gini bukannya aku wongkerji yok yok memang aku iki wongkerji cuma eh coba bayangkan kalau makanan kan ditaruh di di tasnya apa buat ngendong anjing kan itu tas itu yang buat yowes pokoknya ngonoke loh buat naruh anjing lah atasnya itu anjing dua aku itu ya suka sama sama anjing ya suka ini anjingku tiap hari ya tak ya tak rumati tiap hari ya tak apa ya tak upe nih aku yo yo api lah nang anjing itu cuma kalau masalah makanan itu aku paling apa namanya sangat menjaga aku makanan yang buat aku makan itu aku soalnya kalau sampai sakit kan yang repot juga aku sendiri kalau aku apa periksa dokter juga yang bayarkan aku sendiri bukan majikanku yang rasanya sakit juga aku jadi kalau sakit aku juga nggak bisa istirahatkan disini jadi aku tetap tetap kerja pernah aku sakitkan sakit itu terus aku tetap kerja kan jadi aku nggak bisa istirahat dengan tenang kalau di apa nggak bisa istirahat dengan tenang kalau di perantauan kayak gini apalagi jadi babu kalau kerja di pabrik mungkin masih bisa izin sakit masih bisa izin nggak masuk gitu mungkin bisa ya aku juga belum pernah aku kerja di pabrik di luar negeri tapi kalau jadi pembantu kayak gini aku rasa kalau sakit itu nggak bisa istirahat dengan tenang walaupun majikan mengasih waktu ya misalnya yowes misalnya aku itu apa gini ya bos aku sakit aku mau istirahat boleh kan mungkin majikan ngasih aku waktu istirahat Oh ya boleh silakan silakan tidur tapi aku kan melihat pekerjaanku aku yang menumpukkan aku jadi nggak bisa tidur nggak bisa tenang gitu jadi mendingan aku mencegah daripada mengubati gitu istilahnya kayak gitu Hai ini tadi ini tadi cuma sekedar cerita-cerita sedikit kenapa aku kok apa makan telur ini sebenarnya aku juga sering kok beli apa telur sendiri kalau aku pengen makan telur memang aku harus beli sendiri memang bukan majikan ku yang belikan ini kayak telur telur kayak gini kayak telur-telur apa ini telur yang beli di minimarket kayak gini ini kan namanya jayetannya telur rebus di minimarket ini aku kalau pengen makan ini kalau pagi pengen makan ini memang aku beli sendiri bukan pakai uang majikanku memang aku mesti pakai uangku sendiri buat makan sarapan sarapan pagi karena Hai majikanku itu cuma menyediakan sarapan itu cuma mandu sama roti tawar gitu jadi kalau aku pengen yang lain aku harus beli sendiri ya namanya orang kan bosan kan makan apa namanya makan mandu makan roti tawar selama bertahun-tahun kan jelas bosen lah kadang-kadang aku kalau nggak punya duit ya kadang aku pernah kehabisan uang maksudnya aku sudah jatah ya sudah jatah yang aku habiskan dua ribu tiga ribu gitu di sini bisa jatah semuno ternyata entek sebulan belum belum waktunya gajian sudah habis ya aku ya kalau aku bosan makan roti tawar sama mandu ya aku ya enggak sarapan gitu itu ayah aku cuma minum air air putih anget gitu ya seperti itulah kerja namanya kerja disini enggak seenak di seperti di rumah sendiri kalau di Indonesia kan sarapan wes mau sarapan ada nasi nasi anget ada tempe goreng nasinya juga masih baru-baru dimasak nggak aku loh disini sering makan nasi itu nasi kemarin nasi kemarin lusa gitu kan disini enggak setiap hari harus masak nasi karena yang makan nasi cuma aku sendiri kalau pas anaknya majikan ku enggak makan di sini itu yang makan nasi kan aku sendiri majikan ku enggak pernah makan nasi dia takut gemuk kan dia itu enggak makan nasi tetapi ngemil gitu jadi ya ini sekedar cerita cerita dari aku orang yang lagi memet terima kasih teman-teman ya sudah apa mampir di channel aku aku itu lama nggak bisa mampir paling aku sehari itu cuma mampir 123 sampai lima pol itu channel tapi aku nontonnya selalu selalu full soalnya ya ya aku nonton terus nanti tak tinggal ngapain kerja terus aku nonton lagi tak tinggal tak tinggal gitu soalnya nggak bisa terus nungguin HP kayak gini kayak orang enggak punya kerjaan kan kecuali kalau aku pas lagi waktu istirahat itu aku bisa menonton kan ceritanya menarik aku pasti nonton pul tak tonton tak simak temenan itu sampai pul kalau ceritanya itu benar-benar menarik buatku kalau ceritanya enggak menarik ya sama yang mampir-mampir ini ya tak balikan tak balikin itu tak balikno itu yowes tak buka iku channel channel ed.e tak tonton video ini yowes tak tonton sekiranya menarik ya tak tonton full sekiranya enggak menarik yowes tak deket tak tinggal-tinggal tak tinggal ngepel lah nyapu lah tak tonton meneh ternyata di belakang-belakang menarik ya tak tonton gitu ya udah dulu ya teman-teman terima kasih sudah nonton channelku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat selalu di sini kerja itu di taiwan kerja itu atau di perantauan dimanapun bekerja hati-hati semangat selalu jaga kesehatan yang hemat nanti pulang biar jadi bos amin bye bye bye